Intro Halo guys, gue Zill Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini seperti biasa guys, ini hari Rabu dan kayak yang udah-udah gue bakal bacain patch note ya, tentu aja guys Jadi disini, tanggal 21, besok ya, besok tanggal 21 April, kita bakal kedatangan server update Ya akhirnya si Cimeral ini tuh mulai rutin tiap minggu update ya, harus gini sih Menurut gue kemarin dia 2 minggu tuh, salah ya, banyak banget player yang hilang karena 2 minggu-2 minggu dan update itu gak terlalu signifikan gitu Oke, skip Dan ya akhirnya sekarang kita kedatangan maintenance lagi di minggu ini Besok tanggal 21 April 2022 Seperti biasa ya, jam 8 sampai jam 11, UTC plus 8, dimana berarti jam 7 sampai jam 10, UTC plus 7 Teman-teman yang di WIB tuh jam 10 ya, sampai jam 10 gitu guys Nah, disini pertama ada event Jadi eventnya itu Myth of Ancient Greece Same event series guys Jadi, Ancient Greece tuh kayak Yunani kuno lah, Yunani kuno gitu ya Ini eventnya tuh dari tanggal 21 sampai tanggal 4 Mei Cukup lama juga, seperti biasa Refresh at jam 5, UTC plus 8, jam 4, GMT plus 7 Dan event detailnya disini ada ya, jadi ada Strange Beast of Legends di Cimera Land ya, baru disini Welcome a new companion Cimera guys Jadi Cimera itu Noble Giant Beast dari Yunani kuno ya, dari Yunani, eh dari mitologi Yunani gitu Cimera tuh mungkin kalian sering lihat di film-film Hercules kah, atau film-film Percy Jackson gitu-gitu ya Cimera tuh Biasanya dia kepalanya Kepalanya seharimau, eh kepalanya singa gitu Terus ada sayapnya, dan biasanya kepalanya tuh dua guys Nah, gue gak tau ya disini, dan ada ekor, dan ekornya tuh serem gitu Ya, gue juga belum tau bentuk persisnya kayak gimana Cuman kalau misalkan dia bilang Cimera Di otakku Cimera tuh kayak gitu, kepalanya singa, kepalanya ada dua, dia ada sayap, dan ekornya tuh ngeri gitu Ya, nanti kita lihat ya, kita tunggu bentuknya kayak gimana Dan dia tuh bakal ada di central mount Dan ada breakthrough seal-nya guys Oke, jadi kita perlu seal buat nge-hunting si Noble Cimera ini ya Seperti Noble yang lain, sebenernya sama aja gitu Dan nanti kita juga lihat seal-nya sama atau enggak Nah, pas kita capture, itu bakal ada chance buat dapetin pet egg Nah, tentu aja ya, sama kayak yang lain gitu Dan kita bisa incubate, terus dapetin temporary or permanent Cimera Dan semoga Cimera ini bermakna lah gitu ya Bermakna maksudnya, entah default skill-nya bagus atau battle-nya bagus Jadi kita worth it lah buat udang ini Gak cuma sekedar worth info-worth info doang gitu Nah, jadi kita tuh pas udah nge-incubate tuh tetap ada chance ya Antara temporary or permanent gitu Jadi kita tuh tetap harus nge-hunting ini guys Dan terus ada lagi incredible gift Disini ada spirit fragment Down equipment plant Unsold equipment, fire crystal, iron cannon plant Impure cannon plant, giant beast material ya Yang umum-umum itu Beast vital, kipil, snowball beast soul Beast height, device Ace, nih device-nya apa ya Terus beast height and more ya Udah ditulis di atasnya Beast height, dia nulis dua kali Udah lah Dan random drops Oke, nanti kita coba ya Lawan Cimera ini Kita coba guys Dan during this event Cimera will only spawn in central mount guys Jadi ya, kita harus ke central Dimana berarti Ini adalah peperangan guys Peperangan di sulut guys Even after the event Cimera will remain in Cimera land Oh, berarti Enggak ini guys Berarti ini permanennya Cimera landnya permanen guys Eh, Cimera landnya Si monster Cimera ini permanen Sore-sore gue tadi Gue pikir Ya ini ya Gue pikir dia event doang Di atas ternyata disini Dikasih tau sama dia Tumpen ya Dia lengkap ngasih taunya Jadi disini tuh Cimera-nya will remain in Cimera Jadi intinya ya Kita si Cimera tuh Bahwa tetap ada gitu Ya intinya sebenarnya ini Event kedatangan noble baru aja Oke Jadi disini tuh Ada yang lain ya Setelah Cimera noble Disini tuh Kita kedapatan Fitur baru Path dying guys Jadi kita bisa Nguarnain path Setelah kemarin Kita bisa ngeburubah Bentuk-bentuknya Sekarang kita bisa Nguarnain path Oke Semakin bervariasi Dan semakin Nggak ngebosenin Karena menurut gue Yang kayak gini-gini Tuh ya Nggak ngebosenin justru guys Yang mungkin sedikit Lebih lama Karena kita bisa Modif-modif warnanya Disesuai sama sayap apa Dan sebagainya Gitu guys Jadi mungkin ini Seru lah ya Fun Dan kita juga dikasih tau disini Kalau kita tuh bisa Nguarnain Cimera Bisa ngewarnain Cimera juga ya Disini Terus disini juga ada Build your own Ancient Greek building guys Jadi Kita bisa Ada bangunan baru ya Ada struktur baru Disini tuh Ancient Greek Yunani kuno Mungkin ya Kayak Olympus lah Terus ya Kayak gitu-gitu ya Jadi bangunan-bangunan Yunani kuno lah Kalau kalian nonton Hercules dan yang lain-lain Yang kayak gitu-gitu Yang bangunan tuh Kayak pilar Mungkin ya Ini gue nggak tau nih Nanti kayak gimana Mungkin sih pilar-pilarnya tuh Kayak ada corak-corak panjang-panjang Yang kayak pilar-pilar di Olympus Terus tangganya juga ada Ukiran-ukiran Kayak Olympus lah Kayak gitu-gitulah Kayak Yunani kuno style lah pokoknya Kita harus ngeaktifin Wallpaper Oh ini wallpaper kah? Atau decoration Jadi disini Disini bacaannya Wallpaper Terus disini ada decoration juga Dari spirit ops ya Ini seperti biasa Nah kita bisa ngebuild Ancient Greek style home Nah ini gue nggak tau Bentuknya Apakah dia Kayak duramennya gitu Cuman ini bentuk baru Atau ini tuh wallpaper Sama decoration doang Nanti kita lihat ya Karena gue juga excited ya Mumpung gini guys Jadi sebenernya Tadinya guys Sekarang hari Rabu ya Tadinya hari ini Gue tuh mau stream Buat cari wallpaper guys Sebenernya gitu ya Gue mau Ngehias rumah gue Tapi Kedatangan ini Kayaknya gue akan stream Hari Jumat Buat wallpaper ya Jadi hari ini Mungkin gue bakal Ngelakuin hal yang lain Cuman buat wallpaper Mungkin gue akan lakuin Hari Jumat Sekalian Ini guys Sekalian bikin Ancient kayak gini guys Nah disini juga ada Bacaannya Ada home building material Terus ada Spink Spink status Terus ada Golden protector status Terus ada New wallpaper Juga and more Mungkin ini ada Wallpaper Ada patung-patung Yang akan mendukung kita Seperti Ancient Greek ya Ancient Yunani kuno gitu Nah disini ada Goddess Status juga Symbolic of Integrity and Courage Nah gue penasaran juga nih Patung Dewinya Kayak gimana nih guys Nah kita bisa dapetin In next space Oh ini dari event guys Jadi ini ada Treasure yang baru ya Treasure hunt yang baru Yang pake cangkul itu Dan ya nanti kita lihat aja Kayak gimana bentuknya Dan ini juga ada Limited time Event gift Ini apa ini guys Oh jadi nanti tuh ada NPC namanya Athena ya Athena status Terus Kita tuh Nge-exchange sesuatu guys Kita tuh nge-exchange sesuatu lah gitu ya Jadi dari point itu Dari point yang kita bisa dapetin Harian itu Kita tuh bisa nge-exchange Untuk Ancient Greece Itu Yunani kuno Dekorasi Terus ada maturity Pail Equipment Sama other Rewards juga Gue gak tau Other rewards Kayak apa Nanti kita lihat Nah each day itu Refresh setiap jam 5 Dan Setiap traveler Bisa dapetin 1000 point sehari Ini kayak waktu itu guys Kayak yang Kalau misalkan Kalian ngebunuh monster Kayak gitu-gitu Dapet point Dan ini maksimal 1000 point sehari Disini juga ada Event 1 Ya ini Chimera Challenge Ini dia gak Di note-note gitu guys Jadi Jadi ini guys Jadi apa namanya Kayak Apa sih Kayak Kayak jadi paragrafnya gitu ya Jadi ini tuh Match event Ada Ada Kayak chimera match gitu ya Ini Kita ada To difficult Jadi kayak ada Ada dungeon Ada 2 difficulties Ada grand sama noble Kita bisa dapetin 400 point setiap hari Yang mungkin berhubungan Sama event ini ya Event yang nuker 1000 point ini gitu guys Kita bisa dapetin Dari sini Terus ada 400 point Bisa didapetin Dari Challenge tersebut ya Challenge yang ini gitu Event 2 Ada trial of Athena Disini Kita harus ke main city Terus Samperin statue Of Athena Sama kayak tadi Buat Ikut quiz guys Nah ini ya Ikut quiz Kita bisa dapet 40 point Setiap question Kalau kita benar Nah kita bisa dapetin 200 point dari sini Dan event yang ketiga Daily activity point Kita bisa dapetin Activity chest Yang seperti biasa ya Yang suka kita dapetin Setiap hari Kita bisa dapetin 400 per hari Jadi ini 400 400 800 200 Ya total kita bisa dapetin 1000 point setiap hari guys Dan gue lebih penasaran Ke hadiahnya sih guys Apa yang lebih worth it Nanti kita akan bahas guys Nah ini ada lagi Di commercialization ini Di shop Tentu aja Ada list Sigil pack 1 Sigil pack 2 Ya gue gak tau Mungkin isinya sedikit Lebih baik daripada Yang ada sekarang Terus Enhance sigil pack Di gak adain Oke Di gak adain Terus ada Dig for treasure Tracer Ada storm Oh ini baru nih Kayaknya nih guys Tracer Oh start no Nah gue penasaran juga ya Kayak apa ini Dan content update Ya ini yang udah Yang tadi ya Kita bisa mengwarnai Path Terus ada Optimization Teleport function Di spirit witch Oh biar cepet ya Di tempat evolve guys Optimize sword info UI Dan maintenance compensation Sage 150 P15 Dan chorus 2000 Disini menurut gue Ada satu yang kurang guys Ada satu yang kurang Jadi setelah maintenance kemarin Loading di pc itu 25 tahun guys Lama banget guys Cuman ke teleport aja Itu loadingnya parah banget Atau gak antara 2 how Ke out art Kayak gitu Itu loadingnya parah banget Dan itu ganggu banget guys Sayangnya Di maintenance ini Belum di Ini ya Belum sama sekali Di optimize Mungkin gak ngelal ya Developernya Ya jadi Semoga cepet Di Ini ya Cepet dibenerin Karena loading lamanya Itu ngeganggu Banget sih Kadang-kadang kita Teleport Jatuh ke bawah Langsung mati gitu Maksudnya udah tinggal sedikit Sudaranya Agar-agar jatuh Dari atas gitu ya Ya gitu aja Jadi kita bakal lihat Nanti event cimeranya Kayak gimana Athena statunya Kayak gimana Dan Ancient Greek Home nya Kayak gimana ya Dan dari semua ini Yang paling gue penasaran Kalau misalkan cimeranya Ini sih ya Ini basic Noble baru aja Sebenernya guys Yang bikin gue penasaran Event Athena ini Justru Athena statue ini Gue penasaran banget Hadiahnya guys Karena Biasanya hadiah disitu Suka ada ngegocek gitu guys Jadi Kita tuh gak bisa ambil semua Kita tuh harus milih Mana aja yang kita ambil Kayak gitu Oke dan Kayaknya kayak gitu aja ya Kayak gitu aja Video kali ini Seperti biasa guys Support channel ini Karena gue bakal Terus ngasih informasi Yang menarik dan informatif Seputar cimeranya guys Jangan lupa Di subscribe Jangan lupa di like Dan jangan kelewatan juga Stream gue Setiap hari Senin Rabu Dan Jumat Jam 9 malam YB Oke Sampai ketemu di video gue yang lain Bye bye See you guys Peace